Hai proses pemandian kambing kepala hitam milik Pak Budi ini umurnya Piro Pak 15 bulan ini kembian tukunnya Piro 2.500 masih Oh dulu belinya katanya 2.500.000 ya Oh umurnya sekitar 3 bulan tapi saat ini sudah 15 bulan Oh ya ini kira-kira kalau dijual sampai berapa ini 5 juta ke atas Oh mantap tuh proses pemandian kambing ini kalau untuk makanannya apa saja ini itu seorang dan empas tahu wampas tahu kalau untuk makanannya katanya ini adalah makanan alami dari perkebunan dan empas tahu kalau dilihat lebih dekat seperti ini proses itu kakinya sangat besar-besar ya kalau dilihat dari dekat kayaknya galak ini galak bro harga 5 juta ini ini memandianya berapa bulan sekali Pak jadi bapaknya ini kalau memandikan kambingnya adalah dua minggu sekali kambingnya sangat terawat ya ini adalah kambing jenis bala hitam atau PE ini yang punya Pak Budi ini yang punya Pak Budi sangat besar ya selain ini ada lagi Pak berapa kambingnya ada 20 ekor oh ternyata Pak Budi ini adalah peternak kambing yang sukses ya mempunyai sekitar 20 ekor kambing untuk jenisnya kambing apa saja oh ya kambingnya semua adalah kepala hitam tapi kalau yang jantan ada berapa Pak yang jantan masih 10 wah sangat banyak ya itu umurnya berapa bulan saja berapa tahun saja itu kok sampai kambingnya sampai 20 ekor itu bagaimana Pak dulunya kalau ada oh ternyata juga hobi ya tapi kalau ada uang beli gitu ya kalau ada modal beli lagi beli lagi dan akhirnya sampai 20 ekor dan 10 ekor kambing jantan itu bulunya mungkin nggak bisa bersih ya karena sudah menyatu sama kayak tanah kotoran ya tapi untuk kambingnya sendiri i wuuh sangat galak ini sudah berani sama betina Pak ini biasanya berapa kali sebulan Pak kalau ternyata ini sudah berani sama betina ini adalah pejantan sil ini asli kepala hitam ya berarti umurnya sekitar satu tahun lima bulan 15 bulan itu satu tahun lima bulan kandangnya dimana Pak ini Oh untuk kandangnya itu ternyata tuh itu adalah kandang dari kambing ini sendiri kalau di kandang sendiri ada berapa itu sekitar tujuh ya tujuh delapan sama ini tapi itu betina semua Pak Oh delapan sama ini itu kan anu apa ya jantan semua ya nanti saya juga akan mereview ke kandangnya langsung Hai sementara ini dulu sudah pernah ditawar orang Pak ini berapa 6 juta saya lepas Wah mantap ya ini pernah ditawar sama orang katanya 6 juta tapi tidak dilepas karena masih masih sayang Pak ya sama kambingnya karena proses untuk pembesarannya sendiri mencapai ini berapa bulan Pak ini 15 bulan dulunya dapatnya tiga bulan berarti sekitar 12 bulan ya Oh satu tahun Hai untuk proses pembesaran bapaknya sendiri ini sekitar satu tahun tuh masih disiram katanya biar wangi biar bersih mendapatnya dulu dari mana pak Dari kawasan Dongko Dongko itu Masih kabupaten Tenggala Masih di salah satu wilayah Di Tenggala Dan disana adalah Terkenal dengan kambing super-supernya Jadi bagi yang berminat Silahkan Langsung saja berkunjung ke Pasar Hewan Yang ada di daerah Dongko Bisa hubungi kami Kalau Belum tahu lokasinya Seperti ini Hasil kambing-kambing dari Daerah Dongko Badannya sangat tegak sekali Untuk Ini sekitar berapa meter Kalau diukur Ada satu meter Badannya tegak sekitar satu meter Ini adalah Milik tetangga saya sendiri Kebetulan Dan dia memiliki 20 kambing Yang super-super Berarti ini satu kotak Satu kandang pak Kalau demu untuk Bapaknya ini sudah alih ya Ternyata Sangat berani sekali Ini mendekati Karena ini juga miliknya sendiri Kalau saya tidak berani dekat-dekat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! video dari kami karena kata si bapaknya ini mau di kembalikan lagi ke kandang setelah di setelah dimantikan ya karena kalau tidak dikembalikan mungkin dia akan kejinginan jangan lupa ikuti terus video dari kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang berikutnya oke assalamualaikum